Intro Cara mengatasi lemah syahwat Lemah syahwat adalah penyakit yang paling dihindari oleh pria. Penyakit ini berhubungan dengan ketidakmampuan melakukan ereksi pada saat berhubungan seksual dengan pasangan. Lemah syahwat dapat terjadi karena berbagai faktor yang tak sehat, mulai dari gaya hidup, stres berlebihan, hingga usia yang menurunkan produktivitas alat kelamin. Lemah syahwat bisa dikatakan tidak berbahaya jika terjadi sesekali karena faktor kelelahan atau stres. Namun, penyakit ini akan menjadi berbahaya jika terjadi di setiap kali berhubungan seksual, sehingga harus mendapatkan pengobatan yang memadai. Media yang digunakan sebagai pengobatan pun bermacam-macam, sesuai dengan tingkat keparahannya. Dan berikut ulasannya. Mengkonsumsi obat untuk lemah syahwat Media pertama pengobatan lemah syahwat adalah menggunakan obat-obatan. Tentunya obat yang digunakan adalah obat resmi yang diresepkan oleh dokter, bukan sembarang obat yang dibeli di pedagang obat kuat. Pasalnya, saat ini banyak sekali media pengobatan bermunculan yang belum jelas keamanan dan keampuhan yang diberikan. Dokter biasanya tak hanya memberikan pengobatan saja, namun akan memberikan obat yang digunakan untuk memaksimalkan proses ereksi. Obat yang biasanya digunakan seperti sildenafil ataupun tadalafil. Penggunaan obat ini harus berdasarkan resep resmi. Tak boleh asal minum karena menimbulkan efek samping tersendiri. Terapi hormon testosteron Pengobatan selanjutnya yang bisa digunakan untuk mengatasi lemah syahwat adalah dengan terapi hormon. Hal ini terjadi jika permasalahan lemah syahwat disebabkan karena kekurangan hormon testosteron. Sehingga, dokter akan memberikan terapi untuk meningkatkan hormon tersebut yang berpengaruh langsung terhadap lemah syahwat. Melakukan psikoterapi Pengobatan selanjutnya yang bisa digunakan untuk mengatasi lemah syahwat adalah dengan psikoterapi. Hal ini bisa dilakukan dengan mendatangi konsering psikolog atau psikiater untuk mengurangi tingkat kesetresan pasien. Pasalnya, banyak juga penyakit lemah syahwat yang memang disebabkan karena faktor stres berkepanjangan. Melakukan operasi Pengobatan operasi akan dilakukan jika memang sangat berbahaya dan terjadi kelainan pada penis sehingga sulit melakukan ereksi. Pengobatan ini jarang ditemukan karena hanya kasus-kasus tertentu saja yang membutuhkan pengobatan dengan jalan operasi. Biasanya, dokter memberikan jalan ini sebagai jalan terakhir dari satu pengobatan. Pengobatan lemah syahwat tak hanya bisa dilakukan dengan pengobatan saja. Pasalnya, gaya hidup akan sangat berpengaruh pada penyakit ini sehingga mulailah gaya hidup secara lebih sehat. Hal ini bisa dilakukan dengan makan-makanan bergizi, olahraga secara rutin, hingga tetap berpikir positif setiap harinya. Apakah Anda masih bingung bagaimana cara mengobati penyakit yang Anda derita? Tidak tahu mana obat yang aman dan efektif untuk pengobatan? Berikut ini kami rekomendasikan produk herbal yang sudah terdaftar di BPOM, aman dikonsumsi, dan tanpa efek samping, produksi dari PT Denatur Indonesia. Berikut adalah paket obatnya. Anda tidak perlu ragu lagi dengan produk Denatur Indonesia karena produk sudah terdaftar di BPOM bersertifikat halal MUI dan didukung oleh proses produksi berstandar internasional ISO 9001 menjamin Anda mendapatkan produk herbal berkualitas dan bermutu tinggi. Produk bebas BKO Denatur Indonesia 100% menggunakan ekstrak bahan alami tanpa sedikitpun campuran bahan kimia obat memastikan Anda mendapatkan produk yang aman dikonsumsi tanpa efek samping. Berdedikasi tinggi menghadirkan produk terbaik untuk para konsumen, Denatur Indonesia selalu berinovasi menciptakan produk-produk unggulan dari ahli herbal berkompeten dan didukung oleh proses produksi berteknologi modern. Dapatkan pula kemudahan untuk membeli produk Denatur Indonesia karena kami hadir di berbagai online shop, website, dan sosial media. Pengiriman seluruh Indonesia cepat dan aman dengan pilihan jasa antar yang banyak sesuai dengan kebutuhan Anda.